Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang mudiman, kucing adalah hewan peliharaan kesayangan Nabi Muhammad SAW yang memiliki keistimewaan Hukum memelihara kucing dalam Islam adalah halal Bahkan dalam Islam, tidak ada satupun riwayat atau firman Allah SWT yang mengharamkan atau melarang memelihara kucing Bahkan Nabi Muhammad SAW berpesan agar manusia menyayangi dan merawat kucing seperti keluarganya sendiri Berikut ini ada firman Allah serta hadis yang menguatkan hukum memelihara kucing dan keistimewaan yang dimilikinya Seperti yang dirangkum dari berbagai sumber Yakni, 1. Perintah Allah untuk menyayangi hewan Allah SWT memperbolehkan mengambil manfaat dari binatang dengan cara yang sesuai syariat Islam Dan tidak dengan cara yang menyakiti Begitu pula dengan kucing yang merupakan salah satu hewan yang boleh dipelihara sebagai penghibur di rumah Hal ini sebagaimana firman Allah yang berbunyi Dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak Terdapat suatu pelajaran bagimu Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 21 Dari firman tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan hewan untuk hidup berdampingan dengan manusia Dan tidak untuk disakiti Dan dalam proses memeliharanya pun Harus disertai dengan tindakan menyayangi Dan berbuat baik padanya Dengan memberinya makan, minum, serta tempat tinggal yang layak baginya Dan tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang mengganggu atau menyakiti kucing Apabila menyakiti secara tidak sengaja seperti menabrak Tentunya harus memohon ampun pada Allah SWT Karena tidak sengaja menabrak kucing Kedua, kucing tidak najis Kukup menyayangi kucing adalah halal Kucing bukan hewan yang najis Maka dari itu, kucing boleh disayangi dan dipelihara di dalam rumah Hal ini sebagaimana hadis yang berbunyi Kucing itu tidak najis Ia binatang yang suka berkeliling di rumah Atau binatang rumahan Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah Menurut Rasulullah SAW Kucing itu tidak pernah najis Hal ini juga sudah dibuktikan secara ilmiah dengan penelitian modern Bahkan apabila sudah berwuduh dan badan kita terkena tubuh kucing Maka tidaklah membatalkan wuduh Setiap syariat yang Allah SWT turunkan Selalu mengandung kebaikan di dalamnya Begitu pula tentang menyayangi kucing yang hukumnya halal Ketiga, air liur kucing suci Lidah kucing dapat membersihkan bakteri dengan sangat baik Lidah kucing sama sekali tidak mengandung kuman Permukaan lidah kucing ditutupi oleh berbagai bencolan kecil yang roncing Dan mengerucut seperti gergaji Hal ini sebagaimana kisah Nabi Muhammad SAW ketika akan berwuduh Dihampiri oleh seekor kucing Dan kucing tersebut minum di bejana tempat beliau wuduh Nabi berhenti berwuduh sampai kucing tersebut selesai minum Lalu Nabi berwuduh Hadis riwayat muslim Dalam riwayat lain dari Aisyah radiyallahu anha Beliau mengatakan bahwa Saya pernah melihat Rasulullah berwuduh dari sisa air minum kucing Hadis riwayat Abu Daud Ketika kucing minum tidak ada setetes pun cairan dari lidahnya yang keluar Sebab itulah Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan wuduhnya Tanpa mengganti air Walaupun air tersebut sebelumnya telah diminum oleh kucing Keempat, kucing tidak kotor Kucing memiliki lidah yang berfungsi sebagai pembersih yang super Kucing sering membersihkan tubuhnya sendiri Dan tidak menyukai air kotor Karena air adalah tempat untuk berkembang biakuman Yang dapat berpindah ke tubuhnya Kucing juga senang berjemur untuk menjaga kestabilan tubuhnya Kucing termasuk perhiasan rumah tangga Ia tidak dikotor sesuatu Hadis riwayat muslim Kelima, kucing adalah hewan yang suci Kucing dapat membersihkan bulu-bulu yang mati di badannya dengan menggunakan lidah Kucing tidak memiliki kuman di tubuhnya Jika terdapat kuman, maka kucing tersebut dalam kondisi sakit Kucing adalah binatang yang badan, keringat, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah suci Air liurnya bahkan bersifat membersihkan Bahkan hidupnya lebih bersih dari manusia Hadis riwayat Malik Keenam, kucing wajib diperlakukan dengan baik Dari Ibnu Umar Radiyallahu Anhu Nabi Muhammad SAW bersabda Seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka Karena seekor kucing yang diikat dan tidak diberi makan Bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai Hadis riwayat bukhari dan muslim Kisah dalam hadis tersebut tentang seorang wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW Yang dimasukkan ke dalam neraka Karena sigapnya yang tidak baik pada seekor kucing Wanita itu dengan sengaja mengurun dan tidak membiarkan kucing tersebut mencari makan dan minum hingga kelaparan dan mati Hal tersebut menimbulkan laknat Allah SWT Sebab kucing juga makhluk Allah sama seperti kita yang wajib disayangi Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW contohkan Kucing adalah makhluk hidup seperti manusia Yang juga bisa merasakan lapar dan haus Dan juga bisa merasakan bahagia dan sakit Jadi ringkasnya hukum menyayangi kucing dalam Islam adalah halal Dan hukum bagi orang yang menyakiti kucing adalah mendapat dosa besar Dan dimasukkan ke dalam neraka Sebab di dalam hatinya tidak terdapat rasa kasih sayang untuk sesama makhluk ciptaan Allah Oke pemirsa itulah hukum memelihara kucing dan enam keistimewaan yang dimilikinya Jangan lupa untuk selalu memperlakukan kucing dengan baik Terutama kucing-kucing terlantar yang di jalanan atau menghampiri rumah kita Semoga pintu hati kita selalu terketuk untuk menyayangi kucing-kucing tersebut Dan pintu rejeki kita selalu diluaskan Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan bunyikan lonceng notifikasi Terima kasih Wassalam